Tribuners Tim Hisap Rukyat Kementerian Agama akan melakukan pemantauan hilal di 120 lokasi di seluruh Indonesia. Mereka akan melaporkan apakah pada hari ini hilal terlihat atau tidak. Berdasarkan data Hisap, IJ Timak pada hari Selasa 29, maksud kami 9 April 2024, sekitar pukul 1.20 WIB, saat matahari terbenam, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk antara 4 derajat 52,71 menit, sampai dengan 7 derajat 37,84 menit, dan sudut elongasi 8 derajat 23,68 menit, hingga 10 derajat 12,94 menit. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemarudin Amin mengatakan bahwa menurut kriteria MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, posisi hilal tersebut telah memenuhi syarat visibilitas dengan tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Kementerian Agama juga akan melakukan pemantauan hilal atau rukyatu hilal di berbagai provinsi. Setelah itu hasil Hisap dan rukyatu hilal akan dibahas dan ditetapkan dalam sidang ispat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!